Sudah berdiri dan sudah dilatih, di sebelah kiri saya, saya perkenalkan, beliau adalah Baik Pak Sabron Jamil Pasaribu. Ini Jawa Timur, tapi ketua saya tidak cadangkan adalah orang Batak. Jadi inilah pembangunan kebangsaan kita. Dan Jawa Timur, kami laporkan, Bapak, potensial konflik yang sangat luar biasa, potensi lagi. Tapi semuanya bisa diledam dengan sangat baik, proses berjalan, memang ada dinamika-dinamika, tapi semuanya bisa berjalan dengan sangat baik. Dan Bapak, sebelum nanti kami aturkan ke Bapak untuk menyampaikan hal-hal yang ingin didapatkan di Jawa Timur, izin kami perkenalkan Bapak, tanpa kami ya, dari Afrika Jawa Timur. Baik, kami mulai, Bapak, dari... Ada-ada, ada, 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 ada. Bapak, beri sana, Bapak, beti, sejujur. Bapak, berkenalkan diri, sebelah dirinya, Bapak, sebelah kanan saya, Bapak, beri. Pembangunan Kebangsaan menjawabkan terima kasih yang selesai-selesai atas sambutan dari Provinsi Jawa Timur ini dan juga terhormat kami datang berkunjung ke Jawa Timur. Jawa Timur ini boleh dikatakan, kamu halaman kedua saya, Pak. Saya memang akhirnya di Banjarmasin, tapi boleh dikatakan hampir separuh umur saya di Jawa Timur. Separuh umur saya di Jawa Timur, keliling, saya pernah di berita, di promos, saya pernah di Bangil, di Bangil 4 tahun lebih, saya pernah di pokok, kedung cowek, saya pernah di karang tepok. Jadi, akablah saya di separuh Jawa sekarang, dan itu adalah istri saya yang kedua, itu adalah Jawa. Saya jatuh. Oh iya, siap-siap. Ini saya bahasa Madura di Karang Dura Lajat, saya suruh punya kamu di situ di sana. Kami jumlah sekitar lumayan banyak, ada 36 orang, padahal ini pun harusnya lebih banyak lagi, karena ada EPK Kota Palang Haraya itu juga, tapi lebih dulu ke Bajuwangi itu langsung, namanya 36 orang, yang mungkin ada yang tadi baca kan, banyak sekali ini, tidak usah saya baca kan. Nah, dan ketuanya tidak hadir, cuma Permasuri-nya hadirnya, juga Permasuri-nya ketua kami, bernama Dr. Randaz Brady Ehring. Kota Palang Haraya, mungkin lagi RSS, sudah ada, sudah ada, masih RSS, sudah ada, masih RSS, sudah ada, masih RSS, sudah ada yang hadir. Pertama, tentunya ada jurus-jurus, metode-metode yang mungkin bisa kami pelajari, agar bisa kami bawa pulang ke tempat kami untuk di aplikasikan, di implementasikan, dengan harapan bahwasannya kita semua, sebagaimana dikatakan dari Bapak, bahwa saya bagaimana Indonesia ini bersatu dalam keragaman, bineka-bineka berbeda-beda, tetap setuju, yaitu Indonesia, tidak ada suku manakun yang penting satu, NKLI, harga mati. Setuju? Setuju. Suku, prosentasi suku terbanyak di tempat kami adalah suku hasil, yang kedua, Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada satu yang gak mau dibilang Jawa, yaitu Sunda. Sunda gak mau dibilang Jawa, ya? Betul? Kenapa mau dibilang Jawa? Orang Jawa, ya bukan, Pak, saya bukan orang Jawa, Pak, saya yang Sunda lain, ya. Saya bingung, Pak Sunda itu. Jadi awal-awal itu gini, ya. Nah, jawab 21 persen. Dan yang terbanyak lagi, ada borak-borak balik, kalau bagi saya sih paling banyak ini. Yaitu suku banjar, 90 persen. Kalau bagi saya, saya beli kalimah matang, saya pikirkan orang yang aku kan banjar. Kenapa? Karena bahasanya bahasa banjar, semuanya. Orang banyaknya pun bahasa banjar, gitu-gitu. Jadi saya pikirkan paling banyak, Batak, 5 persen. Lumayan banyak, Batak di sana. Masih 4 persen, dan masih 4 persen, masih ada banyak juga. Walaupun dulu pernah kita ada sedikit riwayat yang mungkin.